Halo guys, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother, ini adalah mesin lubang anjing brother ya. Cuman ini bawahnya berudul, kita coba tes ya hasilnya seperti apa ya. Jadi saya akan memberikan tutorial cara menangani jahitan yang berudul di mesin lubang anjing brother. Sekarang kita coba tes hasilnya seperti apa ya. Buat kalian yang baru gabung, kalian bisa lihat di video playlist kami ya. Jadi kalian bisa subscribe terus lihat di video playlist kami ya. Atau lihat di video. Oke, sekarang kita tes hasil jahitannya seperti apa ya. Fokus juga ya, hasilnya gak bagus. Hasilnya kayak gini berudul ya. Hasilnya berudul banget. Kita coba tes lagi. Biasanya sih kita juga ini ya. Ini ada kayak kawat ya. Kawat ini sangkutin juga boleh. Kita coba sangkutin ya. Sangkutin ke daerah sini. Coba. Ini adalah penyatingan benang yang rumit ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba. Seperti apa ya. Cuma kadang-kadang kalau kita pakai di sini. Dianya tuh gak kuat ya. Jadi, kadang-kadang tuh lepas benangnya dari sini ya. Dari penjepit guntingnya. Oke, sekarang kita coba aja ya. Jadi mesin lubangnya tuh gak mesti semuanya ya. Udah gitu juga buat kalian yang punya mesin lubang kayak gini. Gak mesti yang video saya tampilin tuh di mesinkan tuh cocok ya kadang-kadang. Itu masalahnya tuh beda-beda semua. Untuk itu kami juga di sini sering menampilkan video. Kita di sini belajar bareng-bareng ya guys ya. Jadi bukan maksud untuk menggurui. Sekarang kita coba masukin benangnya kayak apa hasilnya. Untuk ketika benang itu putus. Kalian bisa lihat ya. Di sini ya. Di sini tuh ada kayak benang kecil-kecil kayak gini ya. Ini harus ditarik ya. Misalkan satu kali putus. Coba di cek skocinya diambil ya. Skocinya diambil. Terus kita cek bagian sininya ya. Karena ini bukan rotary bawaan mesin lubang kancing brother yang asli ya. Kalau yang asli tuh Hiroshi mereknya ya. Nanti kita akan bahas di video di episode yang lain. Sekarang kita masukin benangnya ya. Coba hasilnya seperti apa. Biasa kita juga mainin ini ya. Main on off. Matiin, matiin. Matiin, hidupin, matiin. Yang pertama kita pegang. Pegang benangnya ya. Tapi jangan terlalu ditarik seperti ini ya. Kita cuma megangin di sini ya. Biar nggak nyilip di rotari. Kita matiin. Hasilnya jelek banget ya. Ini hasilnya jelek banget. Menurut aku sih dia bukan dari sininya ya. Ini kalian bisa lihat juga. Benangnya sering nyangkut kayak gini ya. Itu tekanan benangnya itu terlalu kendor ya. Terlalu kendor. Dari sini bisa sih ya. Bisa. Cuma kita akan kasih triknya caranya seperti apa ya. Simple aja. Nggak usah set ini ya bagian sini. Karena juga kami akan menjelaskan. Agak sedikit rumit ya. Kita pakai busa aja kayak gini nih. Busa seperti ini. Ini kain keras ya. Yang tapi yang tipis. Kita potong. Jadi lingkaran kayak gini. Dua. Kalian bisa lihat ya. Dua kayak gini. Nah terus kita copot bagian sininya guys. Ini tension atas ya. Kencer. Kalau orang pekalongan ngomong tuh. Nah. Tarik. Kita lepasin dulu benangnya. Terus si. Kain keras tadi kita masukin kesini ya. Yang udah kita gunting udah kita cetak. Dari sini bisa sih. Cuma kita kasih tutorial yang gampang dimengerti aja ya. Biar cepat. Awas hati-hati pemasangannya ya. Jangan sampai kebalik. Kita pakainya benang beda ya. Jadi misalkan bawahnya pink. Atasnya hitam boleh. Jadi biar kita bisa. Biar tahu. Tekanannya itu seperti apa. Cuma kalau udah. Ini kan harusnya kan ditarik enteng ya. Harusnya kan ditarik enteng. Ditarik enteng. Cuma ini agak berat ya. Sedikit ya. Gak apa-apa. Kita akal-akalin dari sininya guys. Jadi. Ininya tarik. Gak usah masukin ke tanduk-tanduk ini ya. Langsung saja ke atas kayak gini posisinya. Biar sih gunting itu kuat ketika start pertama ya. Jadi kuat enak dipakai juga enak. Kita pastiin dulu di bawahnya tuh gak ada segelitir. Kemudian kita cek bagian sininya ya. Siapa tuh ada segelitir benang. Kayaknya sih gak ada ini. Gak dibalik sih ya. Sekarang kita coba masukin kait tadi ya. Jalur ini seperti ini. Masuk sini. Kita gancel pakai kain keras. Seperti ini ya. Kita gak usah kenceng-kenceng ininya. Terus kita sini ke bawah. Jadi pemasukan benang yang ideal pun gak mesti ya. Di mesin lubang anjing tergantung itu seperti apa ya. Kondisinya seperti apa. Kita juga gak bisa mastiin cara ininya. Ngasin seperti ini gitu. Kita pakainya guna jarum nomor 11 ya. Jadi kalau di tembok tuh kan. Kebanyakan ininya. Bahannya tuh tipis-tipis ya. Lentur-lentur. Jadi saya sukanya lebih suka ke jarum nomor 11. Saya lupa pasang skoci. Oke sekarang kita tes hasilnya. Seperti apa ya. Apakah kayak tadi apa enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa kita main on off ya. Ini masih belum sempurna ya. Masih berudul. Kita coba kencengin tension atas ya. Satu kali. Dua kali. Nah ini adalah hasilnya ya. Ini benang bawah. Benang bawahnya warna kuning ya. Kalian bisa lihat disini ya. Benang atasnya tuh warnanya pink. Benang bawahnya warnanya kuning ya. Jadi ini tekanannya udah bener. Jadi benang kuningnya tuh enggak. Keangkat ke atas ya. Kita coba tes sekali lagi ya. Kita tes coba sekali lagi. Seperti ini ya hasilnya ya. Bawahnya juga enggak keangkat ke atas ya. Kita coba sekali lagi ya. Lebih enak. Seperti ini ya hasilnya. Ini ya kesini berudul. Gak apa-apa. Karena ke dandang biasanya. Kita kencengin lagi disini ya. Di sebelah sini ya. Satu kali. Coba. Nah ini udah enggak berudul ya. Bagus. Oke sekian. Jadi cara menangannya dikasih ini aja ya. Walaupun dari sini juga bisa. Walaupun disini juga bisa. Cuman kita kasih tutorial yang ringan aja ya. Kayak gini. Nanti kita bahas di lain waktu ya. Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.